Intro Sebanyak 430 burung kolibri diamankan petugas balik karantina pertanian kelas 2 pangkal pinang ke pulauan Bangka Belitung Cik gak tau tadi masukin barang sebanyak ini? Gak tau Hmm Nah bisa di atas lana itu menemukan beberapa kotak ya Kotak yang berisi burung ya Setelah koordinasi dengan pihak alat ambut ternyata pemiliknya tidak ditemukan Sehingga oleh petugas karantina kerja pangkal malam Burung tersebut dimulai ke kantor untuk dilakukan pelikian yang lebih lanjut Petugas mengamankan burung-burung mungil ini lantaran hendak dikirim ke Jakarta melalui pelabuhan pangkal balam tanpa dilengkapi dokumen yang sesuai dengan prosedur Burung-burung ini dikemas dalam 13 kotak plastik Setelah ditelitik oleh pejabat karantina pertanian adalah kerja pangkal malam Terhadap kargus yang berisi burung ternyata disumpai burung kolibri ya Berjumlah 430 ekor Burung-burung ini diserahkan kepada BKSDA Bangka Belitung untuk dilepas liarkan guna menjaga kelestarian burung kolibri tersebut Sesuai dengan parumen Kementerian lingkungan hidup bahwa ini termasuk sesuatu yang dilindungi Setelah itu kemudian untuk selanjutnya tentunya yang punya kelembangan adalah BKSDA kita serahkan ya kepada BKSDA supaya untuk dilepas ke harga dan terhadap urung tersebut tentunya tetap di bawah penewasan karantina pertanian atau penan Setiap pembawaan hewan dari luar negeri ataupun antar daerah di Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah Jika tidak ada dokumen maka akan ada sanksi hukum pidana dan denda bagi pembawanya Apabila persyaratan teknis ini tidak terlengkapi tentunya ada sanksi pidana sesuai dengan bangga nomor 1 tahun 2019 Pasal 8 di mana apabila melintaskan bahwa hewan, kemahiran, 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 lainnya tidak mengerti denda setidak kesehatan kita tidak laporkan kepada pihak salibunan serta tidak melalui tempat pasukan ini akan selesai pidana MBU, seorang pria asal Biren Aceh, tak berkutik saat diamankan petugas bea cukai di Bandara Internasional Kuala Namu Medan dia kedapatan membawa 21,3 gram sabu yang disembunyikan di dalam pasta gigi Peristiwa itu berawal saat petugas bea cukai di Bandara Internasional Kuala Namu yang berjaga di mesin X-ray mencurigai adanya benda aneh dalam tas seorang penumpang laki-laki Pemeriksaan dilanjutkan guna memastikan barang bawaan penumpang yang baru tiba dari Kuala Lumpur, Malaysia Pemeriksaan dilanjutkan guna memastikan barang bawaan penumpang laki-laki atas kasus tersebut, petugas mengamankan seorang pria asal Indonesia dan barang bukti 21,3 gram narkotika jenis sabu selanjutnya diserahkan ke Direkturat Reserter Narkoba Polda Sumatra Utara untuk dilakukan pengembangan katanya temen 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 klink masih semang ee oh ini ya ini grupnya tersebut ni setanyi iya dibela bagaimana newly ty bang kalau pens evidence kok kayaknya nih kayak tikus kayaknya nanggep tikus ini Sampai jumpa di video selanjutnya.